Intro Sejak invasi 24 Februari 2022, Rusia banyak diprediksikan akan menang melawan Ukraina. Namun kenyataannya malah sebaliknya, Ukraina tetap bertahan bahkan Rusia belum mampu mengambil alih ibu kota mereka. Sudah lebih dari dua minggu setelah invasi Rusia, kesalahan langkah militer Moskow dan perlawanan Ukraina yang gigi telah membuat ibu kota tidak berpindah tangan. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba menyatakan negaranya terus berdarah-darah tanpa henti. Tetapi, dia menegaskan Ukraina belum jatuh ke tangan Rusia karena perlawanan telah ditunjukkan oleh rakyat Ukraina. Jumlah korban tewas akibat konflik itu sulit diukur. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan sedikitnya 351 warga sipil dipastikan tewas sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Tetapi jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Militer Rusia yang tidak memberikan pembaruan rutin tentang korban mengatakan 498 tetaranya telah tewas. Militer Ukraina kalah jauh dengan Rusia. Tetapi pasukan profesional dan sukarelawannya telah melawan balik dengan kegigihan yang hebat. Bahkan di kota-kota yang telah jatuh ada tanda-tanda perlawanan. Terima kasih telah menonton!